Yang pertama adalah kita harus mencari penyebab utamanya apa dulu. Kalau penyebabnya infeksi virus, dikasih obat virus. Kalau bakteri, dikasih antibiotik. Kemudian kalau memang itu penyebabnya ada faktor bahan pulutan atau iritan tadi, ya harus di edukasi orang tuanya, jangan berokok. Yang susah itu kalau lingkungannya itu, lingkungan tempat tinggalnya yang berpolusi tinggi, itu agak sulit. Kalau suruh pindah rumah, biayanya besar. Itu yang paling sulit. Halo sahabat Indrayana, selamat datang kembali di Podcast Indrayana. Selamat pagi untuk kita semua, salam sehat, salam Indrayana. Kali ini kita akan bahas tentang bronchiolitis pada bayi dan pada anak. Dan tamu kita spesial yaitu Dr. Iwan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi semua, terkait rekan kita. Bagaimana kabarnya dokter pada pagi hari? Baik, sehat, sejahtera. Oke, sehat, sejahtera. Demikian juga untuk sahabat Indrayana di rumah. Dok, topik kita menarik. Saya bacakan dulu fakta terkait tentang bronchiolitis. Faktanya, data epidemiologi mencatat bahwa sepertiga anak akan mengalami bronchiolitis pada dua tahun pertama kehidupannya. Rata-rata terjadi terutama pada usia tiga sampai enam bulan pada usianya. Dan satu sampai tiga persen dari keseluruhan membutuhkan hospitalisasi atau perawatan. Nah, secara global, bronchiolitis terjadi epidemik setiap tahun dengan kejadian terbanyak terjadi pada musim dingin. Yakni pada bulan Desember sampai Maret di Indonesia. Sebesar 90 persen kasus bronchiolitis terjadi pada usia kurang dari dua tahun. Nah, kalau ditanya secara medis dok, bronchiolitis ini apa sih dok? Oke, bronchiolitis itu adalah peradangan atau inflamasi atau pembengkakan pada pipa saluran napas terkecil. Jadi pipa saluran napas itu dimulai dari hidung, kemudian turun ke trachea, bronchus utama. Kemudian masuk ke bronchus yang cabang-cabang sampai terkecil-kecilnya ada bronchiolus, kemudian ada alveolus. Jadi cabang terkecil dari bronchus itu bronchiolus. Nanti abis itu baru masuk alveolus. Alveolus itu dimana terjadi pertukaran udara bersih dan kotor. Oke, dokter. Nah, gejalanya-gejalanya yang sering dialami pada anak atau bayi penderita bronchiolitis ini apa biasanya dok? Sebetulnya hampir semua infeksi atau peradangan saluran napas itu gejalanya sama. Ada batuk, ada demam, kemudian sesak nafas, banyak lendir. Rata-rata sama semua. Rata-rata sama ya dokter, yang dialami seorang anak atau bayi. Nah, penyebab bronchiolitis ini apa sih sebenarnya dokter? Penyebab utamanya virus. Virus ya dokter. Yang kedua, bakteri. Yang ketiga, itu paling sering adalah bahan polutan atau iritan. Oke. Misalnya apa nih yang paling sering di rumah tangga? Asap rokok paling sering. Makanya kenapa tadi dibilang umur 3 bulan. Nah, mungkin orang tuanya merokok. Iya kan? Jadi, faktor resiko tinggi bagi orang tua yang merokok. Iya. Disclaimer nih, untuk orang tua yang merokok, jangan merokok dekat anak ya dokter. Karena akan meningkatkan resiko anak terkena infeksi pernapasan. Iya. Oke. Kondisi yang bisa meningkatkan resiko seorang anak terkena berkulitus ya terjadi seperti yang tadi dokter jelaskan ya. Iya. Kira-kira apa lagi dok selain merokok dok? Banyak, misalnya bahan polutan atau iritan yang lain ya, di luar asap rokok. Misalnya lingkungan rumahnya itu dekat pabrik yang mengeluarkan polusi tinggi. Misalnya pabrik yang berhubungan dengan yang ada cerobong asapnya lah gitu ya, atau debu. Kemudian juga bisa juga orang tua yang mempunyai riwayat penyakit alergi. Oke. Alergi juga, begitu dia terkena anaknya dengan bahan polutan atau iritan lagi, itu langsung timbul peradangan pada saluran napas. Oke, begitu ya dokter ya. Berarti memang faktor resiko penyebab seseorang untuk terkena berkulitus ini, terutama pada bayi dan anak ini, berbagai faktor bisa menyebabkan ya dokter ya. Iya. Yang berikutnya adalah, bagaimana kita mendiognisis berkulitus ini pada seorang anak atau bayi? Apa patokannya dokter? Pertama adalah pemeriksaan fisik. Ya, setelah tadi keluhannya kan ada demam, ada batu, ada sesak. Terus pemeriksaan fisik kita harus dengarkan biasanya tuh suara napasnya kasar. Oke. Setelah itu ya kita lakukan ronsen atau x-ray dada. Oke. Kemudian bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan darah. Begitu ya dokter ya. Oke. Berarti memang urutannya adalah konsultasi untuk pemeriksaan fisik, baru ada pemotohan untuk dada pada dada anak atau bayi, dan juga adalah tes darah kalau tidak salah dokter ya. Baru dapat disimpulkan bahwa anak tersebut menderita berkulitis. Nah, berikutnya adalah komplikasi nih dokter. Nah, sebelum kita ke pengobatan. Komplikasi jika dibiarkan kondisi-kondisi seperti gejala yang timbul tanpa berobat. Biasanya ini bisa mengarah kemana dokter? Kalau tidak diajak berobat atau tidak dilakukan pemeriksaan terhadap anak yang memang mengalami gejala bronchiolitis ini. Apa, lari kemana nih dokternya biasanya? Kayak seorang bayi yang terkena infeksi seluruh nafas atau mengalami bronchiolitis bisa menimbulkan kematian karena dia tidak bisa bernapas. Akhirnya kadar oksigen dalam darahnya turun. Itu jangka panjang ya dokter ya? Enggak, segera bisa terjadi. Kalau komplikasi jangka panjang, kalau yang punya riwayat alergi, mungkin anaknya nanti suatu hari jadi asma. Oke, jadi bisa menjadi asma ya dokter ya? Karena memang menyerang sistem pernafasan ya dokter. Yang memang sangat vital ya dokter ya. Orang terganggu sistem pernafasan yang larinya adalah kadar oksigen dalam tubuh berkurang seperti itu ya dokter. Kalau tidak salah. Nah, berikutnya adalah pengobatan apa yang biasanya diberikan seorang dokter, terutama penderita bronchiolitis ini pada anak, sangat sensitif ya dokter. Biasanya pengobatan-pengobatan seperti apa dokter? Yang pertama adalah kita harus mencari penyebab utamanya apa dulu. Kalau penyebabnya infeksi virus, dikasih obat virus. Kalau bakteri, dikasih antibiotik. Kemudian kalau memang itu penyebabnya ada faktor bahan pulutan atau iritan tadi ya harus di edukasi orang tuanya, jangan berokok. Yang susah itu kalau lingkungannya itu, lingkungan tempat tinggalnya yang berpolusi tinggi itu agak sulit. Kalau suruh pindah rumah, biayanya besar. Yang paling sulit. Tapi gini loh, kalau kita ngomong infeksi ya, sebetulnya ini hasil survei tahun 2022 kemarin. Infeksi itu bakteri di Indonesia terutama TBC itu nomor 2 di dunia loh. Oke. Jadi harus waspada juga tuberkulosis pada anak itu. Berarti memang perlu di edukasi nih, karena biasanya tuberkulosis ini yang kita temukan dan awam melihat penderitanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang merokok. Ternyata juga anak juga bisa TBC pada anak. Dan nomor 2 ya dokter ya? Di dunia Indonesia masuk nomor 2 di dunia kasus tuberkulosis. Oke, biasanya kenapa nih dok Indonesia menjadi urutan nomor 1? Apakah faktor-faktor apa nih yang mendukung seperti itu? Lingkungan dan pola hidup sehatnya kurang. Begitu ya dokter, lebih ke pola hidup dan lingkungan yang kurang bersih dokter. Iya. Oke. Nah, lanjut ke berunkiolitis dokter. Apa yang bisa dilakukan untuk pencegahan berunkiolitis ini pada anaknya dokter yang biasa dilakukan? Pencegahan pertama ya pola hidup sehat dulu ya, lingkungannya harus sehat. Yang kedua, vaksinasi. Yang ketiga, itu yang ketiga mungkin berhubungan juga dengan masuk pola hidup juga sehat ya sama ini apa. Kalau orang yang punya riwayat penyakit alergi ya, misalnya pada anak udah jelas anak-anak ada penyakit alergi, segera mungkin dicari faktor alerginya, tes alergi. Seperti kita dengan menghindari alerginya juga bisa mencegah terjadinya berunkiolitis dan asma di kemudian hari. Oke dok. Nah, berikutnya adalah sebelum kita closing statement dokter. Ternyata beberapa kasus berunkiolitis pada anak ini kadang sulit disembuhkan karena udah fase di mana si anaknya sudah mengalami peradangan atau penyebatan seluruh nafas tahap lanjut. Jadi memang dokter tadi menjelaskan bahwa perlu adanya pemeriksaan atau pemesan fisik secara dini dan memang aware dari orang tua supaya tidak meningkatkan faktor risiko seperti merokok. Jadi harus dibedakan antara faktor risiko dengan komplikasi dengan penyebab nih ya. Kadang orang awal suka campur adu nih. Oke. Kesimpulannya dokter, mungkin kesimpulan berkulit disini sehingga dokter, teman-teman, sahabat di rumah lebih aware dan lebih mengerti. Sebenarnya berkulit disini harus diapain? Sudah, dokter. Closing statement dokter. Closing statement. Pertama, paling penting itu udah balik lagi deh. Pola hidup sehat itu udah paling penting dulu. Pola hidup sehat nanti kalau mau dijabarkan lebih lanjut seperti pada waktu penanganan covid nih. Karena sama-sama infeksi saluran penapasan. Yang kedua, segera mungkin dibawa ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat bila ditemui kejarah demam, batu, sesak. Untuk mendeteksi dan juga memberikan pertolongan pertama bagi dokter. Yang berikutnya mungkin dokter setelah konsultasi apa yang biasanya dokter sarankan? Yang setelah dibawa ke paskes, apa yang biasanya dokter sarankan setelah pengobatan? Begitu dok. Oh, itu pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu luas ya kalau kita mau bahas ya. Dari gizi, lingkungan. Oke, intinya adalah memang bagaimana menjaga pola hidup yang sehat ini mencegah penyakit ya dokter ya. Untuk mengurangi faktor risiko. Terima kasih dokter Iwan. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk sabar yang lain lagi dok? Saya kira cukup ya. Begitu. Oh iya, ini ada satu juga ya sering terjadi juga nih. Bayi-bayi prematur dengan ibu HIV. Ini bagaimana dok? Bayi prematur dengan ibu HIV ini? Daya tahan tubuhnya masih lemah. Oke. HIV kan AIDS ya. Koinodifisiensis sindrom. Jadi sistem imunnya kan juga turun. Daya tahan tubuh itu juga rentan tuh. Rentan terkenal. Karena yang dilahirkan oleh ibu yang orang tua yang HIV. Oke. Jadi memang sangat berhubungan dengan daya tahan tubuh. Yang menurun itu adalah faktor risiko meningkatkan atau menyebabkan seorang terkena dari infeksi pernapasan ya dokter. Iya. Terima kasih dokter Iwan atas hari ini. Semoga sahabat internet teredukasi tentang bronchiolitis. Terutama pada anak dan juga pada bayi. Semoga orang tua semakin terhadap anaknya. Menjaga lingkungan dan menjaga pola hidup kesehatan. Bahkan itu giji, kebiasaan tidur, kebiasaan merokok. Itu semakin dihilangkan dan ditingkatkan hal-hal baiknya. Terima kasih dok sekali lagi. Mungkin untuk sahabat Indriana. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam sehat. Salam Indriana. Terima kasih telah menonton.